Sedulur akeh wong senemuk no hobi anyar pasuwayah pandemi covid songolas. Mobilitas sing dibatasi justru gawih sebagian wong terpicu kreativitas seh kanggo nekuni bidang anyar. Salah sici pocah nom ning margurjo sing seneng karo dunia aeromodeling. Yaiku Burhan, siswa soko di Sobadegan kecamatan margurjo iki, seneng isi waktu senggang karo nerbang no miniatur pesawat gawih yang tangani diwi. Menurut Burhan, akhir-akhir iki penghobi aeromodeling mulain jamur ning bumi minatani. Aeromodeling gunak no sarana miniatur utawa model pesawat kanggo tujuan rekreasi, edukasi, olahraga, lan bisnis. Aeromodeling iki ngeliputi kegiatan ngerancang, ngawih lan nerbang no pesawat model. Burhan ngaku seneng aeromodeling wihwit rong eurong puluh. Mulai pas iku awaya tekon ngeraket pesawat mini, yu iku sing digawih soko bahan-bahan sing ora anggil digulei. Miniatur pesawat gawih ini iso terbang karo ketinggan sekilo, lanjarak nganti sekilo. Sedanggi daya tahan pesawat dewi iso terbang saksu ini sekitar patang puluh menit. Saya ini dikenal aeromodeling sejak tahun 2020. Untuk pertama, pada kelas 5 SD saya membuat dengan barang bekas, yaitu bekas sterofoam atau bock 2. Dan saya mengembangkan aeromodeling ini untuk memberi wawasan kepada anak-anak zaman sekarang bahwa mainan dan hobi itu sebenarnya mengasihkan dan banyak juga pengalamannya. Dapat ide dari mana? Saya dapat ide dari pertama kali melihat seseorang yang bermain aeromodeling dan saya tertarik dengan hobi atau mainan tersebut dan saya mulai mengembangkan hari itu juga. Sudah pernah ikut lomba di sekolah atau belum? Kalau lomba saya pernah ikut satu kali itu di acara... Baik, apa sih? Burhan mengungkapnya sokong rakyat pesawat mini, alat dan bahan yang dibutuhnya diantaranya yaitu sterofoam, baling-baling bekas, remote control bekas, multitester, dinamo bekas, receiver bekas, baut, dan gunting kanggu ngetok. Nanti awal ruangnya wulolikor, awa ewez iso gawe sepuluh model pesawat mini yang awa epacang yang salah sejiruangan yang omae.